Kitab Yeremia pasal 29 Surat kepada orang buangan di Babel Yeremia mengirim surat kepada orang Yehuda yang terbuang ke Babel. Ia mengirimnya kepada tua-tua, imam-imam, nabi-nabi, dan semua orang yang dibawa oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Surat itu dikirim setelah Raja Yoyahin, Permaisuri, Pejabat, dan para pemimpin Yehuda dan Yerusalem, tukang kayu dan tukang besi, dibawa dari Yerusalem. Zedekiah, Raja Yehuda, mengutus Elasa, anak Safan, dan Gemaria, anak Hilkiah, kepada Raja Nebukadnezar. Yeremia memberikan surat kepada mereka untuk dibawa ke Babel. Demikian bunyi surat itu. Tuhan yang Maha Kuasa, Allah orang Israel, berkata kepada semua orang yang dibuang dari Yerusalem ke Babel. Bangunlah rumah dan tinggallah di dalamnya. Tinggallah di tanah itu. Tanamilah kebun-kebun dan makan hasilnya. Kawinlah dan mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Cari istri untuk anakmu laki-laki dan biarlah anakmu perempuan kawin. Lakukan itu supaya mereka mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Banyaklah anakmu dan bertambah banyaklah di Babel. Jangan berkurang jumlahmu. Usahakan melakukan yang baik untuk kota tempat pembuanganmu. Berdo'alah kepada Tuhan demi kota tempatmu tinggal. Sebab jika ada damai sejahtera di kota itu, kamu juga berada dalam damai. Tuhan yang maha kuasa, alah orang Israel, mengatakan, Jangan biarkan dirimu ditipu oleh nabi-nabimu dan oleh tukang sihir. Jangan dengarkan mimpi-mimpi yang dimilikinya. Mereka berdusta dan mengatakan bahwa pesan mereka dari aku, tetapi aku tidak mengutusnya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berkata, Babel akan berkuasa selama tujuh puluh tahun. Sesudah itu, aku mengunjungi kamu yang tinggal di Babel. Aku akan menepati janjiku untuk membawa kamu kembali ke Yerusalem. Aku mengatakan hal itu sebab aku tahu rencana yang ada padaku bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan. Aku mempunyai rencana yang baik bagimu. Aku tidak merencanakan melukai kamu. Rencanaku ialah memberikan pengharapan dan masa depan yang baik bagimu. Kemudian, kamu memanggil namaku dan datang kepadaku, serta berdoa kepadaku, dan aku mendengarkan kamu. Kamu akan mencari aku, dan apabila kamu mencari aku dengan segenap hatimu, kamu akan menemukan aku. Aku membiarkan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku membawa kamu dari pembuanganmu. Aku telah memaksamu meninggalkan tempat ini. Tetapi, aku mengumpulkan kamu dari semua bangsa dan tempatmu kubuang. Demikianlah pesan Tuhan. Dan aku membawa kamu kembali ke tempat ini. Kamu dapat mengatakan, Tuhan telah memberikan nabi-nabi kepada kami di Babel. Tetapi, Tuhan berkata tentang keluargamu yang tidak ikut dibawa ke Babel. Aku berbicara tentang raja yang duduk di tahta daud sekarang, dan semua orang lain yang masih tinggal di kota Yerusalem. Tuhan yang Maha Kuasa mengatakan, Aku segera mengirim pedang, kelaparan, dan penyakit menular kepada mereka yang masih tinggal di Yerusalem. Aku membuat mereka seperti buah arah yang busuk, yang tidak dapat dimakan. Aku mengusir mereka yang masih di Yerusalem dengan pedang, kelaparan, dan penyakit menular. Dan aku melakukannya, supaya semua kerajaan di bumi ketakutan atas peristiwa yang terjadi terhadap orang itu. Mereka akan binasa. Orang akan bersiul dengan heran ketika didengarnya yang telah terjadi. Dan orang akan memakainya sebagai contoh apabila mereka meminta kutukan terhadap umat. Orang akan menghinanya di mana-mana, kemana aku memaksanya pergi. Aku akan membuat semuanya terjadi karena penduduk Yerusalem tidak mendengarkan pesanku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memberikan pesanku berulang-ulang. Aku memakai hambaku. Nabi-nabi memberikan pesanku kepada mereka. Namun, mereka tidak mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah tawanan. Aku telah memaksa kamu meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Babel. Jadi, dengarkanlah pesan dari Tuhan. Demikian firman Tuhan yang maha kuasa ala orang Israel tentang Ahab anak Kolaya dan Zedekiah anak Maaseah. Kedua orang itu telah berdusta terhadap kamu. Mereka berkata bahwa pesannya datang dari aku. Aku akan menyerahkan kedua nabi itu kepada Nebuchadnezzar, Raja Babel. Dan dia akan membunuh mereka di depan semua kamu yang terbuang ke Babel. Semua orang Yehuda memakai kedua orang itu sebagai contoh bila mereka meminta yang jahat terjadi atas orang lain. Orang buangan akan mengatakan, Semoga Tuhan membuat engkau seperti Zedekiah dan Ahab. Raja Babel telah membakar kedua orang itu dengan api. Mereka telah melakukan kejahatan terhadap Israel. Mereka berzina dengan istri-istri sesamanya dan berdusta, serta mengatakan dusta bahwa pesan datang dari aku, Tuhan. Aku tidak mengatakan kepada mereka untuk mengatakan itu. Aku tahu yang dilakukannya. Akulah saksi. Demikianlah firman Tuhan. Pesan Allah kepada Semaya Sampaikanlah juga pesan kepada Semaya dari keluarga Nehelam, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah orang Israel, mengatakan, Semaya, engkau telah mengirim surat kepada semua orang di Yerusalem, kepada Nabi Zefanya, anak Maaseah, dan semua imam. Engkau mengirim surat itu atas namamu sendiri dan bukan oleh kuasaku. Semaya, inilah yang engkau katakan dalam suratmu kepada Zefanya. Zefanya, Tuhan telah mengangkat engkau menjadi imam pengganti Yoyada. Engkau menjadi pengawas di baik Tuhan. Setiap orang yang berlaku seperti orang gila atau bertindak sebagai nabi harus kau tangkap. Engkau harus memasung dan merantai lehernya. Sekarang Yeremia bertindak sebagai nabi. Jadi, mengapa engkau tidak menangkapnya? Ia telah mengirim pesan ini kepada kami di Babel. Kamu yang tinggal di Babel akan berada di sana untuk waktu yang lama. Jadi, bangunlah rumah-rumah dan tinggallah di sana. Tanamilah kebun-kebun dan makanlah hasilnya. Imam Zefanya membacakan surat itu kepada nabi Yeremia. Kemudian pesan Tuhan datang kepada Yeremia. Yeremia, kirimkan pesan ini kepada semua orang buangan di Babel. Tuhan berkata kepada Semaya dari keluarga Nehelam. Semaya telah berbicara kepada kamu. Tetapi aku tidak mengutusnya. Ia telah membuat kamu percaya kepada Dusta. Jadi, karena Semaya melakukan itu, demikianlah pesan Tuhan. Aku menghukum Semaya dengan segera orang dari keluarga Nehelam itu. Aku akan membinasakan keluarganya sama sekali. Dan dia tidak ambil bagian dari yang baik. Yang akan kuberikan kepada umatku. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menghukum Sifanya. Sebab ia telah mengajar umat melawan Tuhan.